Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Cukup banyak warga yang tinggal di desa Pelikan Town, dan kamu harus tahu siapa saja penduduk yang tinggal di sana. Kamu harus berkeliling untuk mulai mencari tahu mereka. Namun, bagi pemain baru, pasti cukup sulit untuk langsung tahu siapa saja penduduk desa yang tinggal di Pelikan Town, yang cukup luas ini. Jadi, disini saya akan bantu untuk menemukan penduduk yang tinggal di Pelikan Town. Berikut ini, guide menemukan semua penduduk di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Setiap penduduk desa tinggal di area yang berbeda-beda. Area tersebut terbagi menjadi 5 area. Pertama, pusat kota Pelikan. Kedua, hutan Cindersep. Ketiga, pantai. Keempat, pegunungan. Dan terakhir, ginger island. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pusat kota Pelikan Town. Untuk area pusat kota Pelikan Town, banyak penduduk yang tinggal di sini. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari toko umum Pierre. Toko umum Pierre berada tepat di pusat kota Pelikan. Rumah toko ini milik Pierre dan keluarga. Terdapat tiga anggota keluarga yang ada di dalamnya, yang terdiri dari Pierre sebagai ayah dan pemilik toko, Caroline sebagai istri, dan Abigail anaknya. Jadi, kamu yang ingin bertemu dengan keluarga Pierre bisa mampir ke sini. Berikutnya, klinik medis. Klinik medis berada tepat di pusat kota Pelikan. Tepat di samping toko umum Pierre. Klinik medis ini ditinggali oleh Harvey sebagai rumah. Dia juga bekerja sebagai dokter di kliniknya. Berikutnya, kediaman George. Kediaman George berada tepat di pusat kota Pelikan. Di samping sungai, rumah ini ditinggali oleh tiga anggota keluarga, yang terdiri dari Tuan George sebagai pemilik, Evelyn istrinya, dan Alex cucunya. Jadi, kamu yang ingin bertemu dengan mereka bisa datang ke sini. Selanjutnya, kediaman PAM. Kediaman PAM berada tepat di pusat kota Pelikan, dekat kediaman George. Rumah ini berbentuk bus, dan dihuni oleh dua anggota keluarga, yaitu ibu dan anak. Ibunya bernama PAM, dan anaknya bernama Penny. Berikutnya, start-up salon. Start-up salon berada tepat di pusat kota Pelikan, bersampingan dengan kediaman PAM. Start-up salon ini merupakan bar, atau tempat perkumpulan warga sekitar. Start-up salon ini ditinggali oleh Gus sebagai pemilik, dan menjalankan tokonya. Selanjutnya, kediaman Mayor. Kediaman Mayor berada tepat di pusat kota Pelikan, berdekatan dengan salon. Kediaman Mayor merupakan rumah ketua desa Pelikan, yang ditinggali oleh ketua desa, yaitu Mayor Lewis. Berikutnya, toko Blacksmith. Menyeberang ke arah jembatan sungai, kamu akan bertemu dengan toko Blacksmith Pelikan. Toko ini merupakan toko pandai besi, yang ditinggali oleh Clint sebagai pemiliknya. Berikutnya, kediaman Emily. Kediaman Emily berada di bagian bawah Pelikan Town. Rumah ini ditinggali oleh dua bersaudara, yaitu Emily dan adiknya Haley. Selanjutnya, kediaman Ken. Kediaman Ken berada di samping kediaman Emily, di pusat kota Pelikan. Rumah ini dihuni oleh satu keluarga. Yaitu Ken sebagai ayah, namun ia akan datang di tahun kedua. Jodi istrinya, Sam sebagai anak, dan Vincent adik Sam. Selanjutnya, kita akan menuju hutan Cindersep. Di area ini juga terdapat beberapa warga yang tinggal di sini. Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari peternakan Marni. Peternakan Marni terletak di area hutan Cindersep. Tempat ini merupakan toko hewan sekaligus rumah, yang dihuni tiga anggota keluarga, yaitu Marni sebagai pemilik dan ibu sambung dari anak-anaknya. Selanjutnya ada Shane dan juga Jess. Berikutnya, pondok Lea. Pondok Lea berada di hutan Cindersep, tepat di dekat peternakan Marni. Pondok ini dihuni oleh Lea sebagai pemiliknya. Selanjutnya, Tower Wizard. Tower Wizard berada tepat di hutan Cindersep. Tower ini ada di dalam hutan. Tower ini dihuni oleh Wizard sebagai penyihir. Berikutnya kita akan menuju area pantai. Di area pantai ini juga dihuni oleh beberapa warga. Oke, mari kita mulai untuk membahasnya. Kita mulai dari kabin Elliot. Kabin Elliot berada tepat di pantai. Kabin ini dihuni oleh seorang pujangga bernama Elliot. Selanjutnya, toko ikan Willy. Toko ikan Willy berada tepat di pantai. Toko ikan Willy ini digunakan untuk menjual berbagai item memancing. Toko ini dihuni oleh Willy sebagai pemiliknya. Selanjutnya, kita menuju area pegunungan. Area pegunungan ini dihuni oleh beberapa warga. Mari kita mulai untuk membahasnya. Kita mulai dengan toko Robin. Toko Robin terletak di area pegunungan. Toko ini menjalankan usaha bangunan dan menjual material sumber daya. Toko Robin dihuni oleh satu keluarga. Yaitu Robin sebagai pemilik rumah tokoh, suaminya Demetrius, dan anaknya Sebastian dan Maru. Berikutnya, tenda Linus. Tenda Linus berada di area pegunungan. Tenda ini dihuni oleh Linus sebagai pemiliknya. Terakhir, kita menuju Ginger Island. Di Ginger Island juga dihuni oleh satu orang warga yang terdaftar sebagai warga desa. Untuk membuka Ginger Island, kamu harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Untuk mengetahui cara membuka Ginger Island, simak video saya sebelumnya tentang cara membuka Ginger Island. Ginger Island ini dihuni oleh Leo. Rumahnya berada di hutan Ginger Island. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap kutu di channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang GameStar Evalik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.